Saya akan coba sampaikan update-an penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan pemirsa indek harga saham kabungan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 1,10% penguatannya lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan level tertinggi hari ini di 7.266,868 dimana indek harga saham kabungan ini mengalami penguatan di 7.234,197 level terendah hari ini di 7.179,685 artinya indek harga saham kabungan di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung mengalami penguatan Saya akan sampaikan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terutama posisi deretan saham top gainers dan top loser pemirsa saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang signifikan atau yang masuk ke dalam deretan top gainers di antaranya adalah BBRI hari ini ditutup menguat di 4,940 kemudian Telkom juga menguat di 3,170 Astra International menguat di 5,150 Pegas di 1,470 Sementara update BI lainnya MNC36 menguat di 1,23% Jakarta Islamic Index menguat di 1,50% LQ45 menguat di 1,24% Kita beralih ke grafis selanjutnya Rotasi pergerakan sektoral pemirsa Transportasi dan logistik menguat di 2,07% Energi menguat di 1,77% Konsumsi primer menguat di 0,12% Infrastruktur minus di 0,28% Kita ulang kembali untuk deretan top gainers BBRI Telkom Astra International Auto Pegas Dapatkan saksikan juga grafis di layar televisi Anda BBRI menguat ke 4,940 Telkom ke 3,170 ICI menguat 5,150 Pegas di 4,170 Pemirsa dan terakhir Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat Ada MAPA melemah ke 7,90 Gudang garam tadi pun juga sempat kita ulas Di 18,225 MAPI di 15,75 Dan SSIA di 1,070 Ya, grafis yang terakhir Saham-saham yang hari ini mengalami lemah Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Terutama dalam menghadapi perdagangan Pasca libur di tengah pekan Di pekan ini